Sementara itu pemerintah Kota Palu saat ini telah menggunakan rumah susun sewa atau rusun awa yang berada di pantalewan sebagai tempat perawatan bagi para OTG dan ODP. Karena pondok asrama haji perawatan asrama haji sudah penuh. Isolasi bagi orang tanpa gejala atau OTG dan orang dalam pemantauan atau ODP yang hasil rapidesnya reaktif selama ini dilaksanakan di pondok perawatan asrama haji Kota Palu. 34 kamar yang disediakan bagi pasien yang hasil rapidesnya reaktif kini telah penuh. Pemerintah kini menyiapkan sebuah lokasi di rumah susun sewa atau rusun awa di kawasan pantalewan Palu Utara sebagai tempat isolasi baru. Pengalian rusun awa menjadi pondok perawatan ini dilakukan pemerintah Kota Palu agar pasien rapides reaktif tidak lagi melakukan isolasi secara mandiri di rumah namun wajib dirilokasi agar mudah dipantau. Dan seperti kita ya, ada alur, kita ada protak, alur pelayanannya, protak untuk pasiennya, salah satu protak pasiennya selalu menggunakan masker, tiap hari kita bagikan masker. Masker tidak sering berhubungan erat dengan pasien-pasien lain, seperti itu. Rusun awa pantalewan kini menampung 13 pasien dengan status ODP dengan riwayat perjalanan dari luar daerah. Gabdi Kacandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah